Intro Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengujian Undang-Undang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yang dimohonkan oleh Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia, MHKI. Melalui tim kuasa hukumnya, pemohon menjelaskan bahwa pemohon mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya beberapa pasal dalam dua undang-undang tersebut. Menurut pemohon, pasal-pasal tersebut menyebabkan tenaga kesehatan yang bertugas menangani COVID-19 menjadi tidak terlindungi dengan layak di tengah mahalnya alat perlindungan diri yang seharusnya wajib dikenakan tenaga medis. Selain itu, ketentuan tersebut dinilai pemohon tidak memberikan jaminan kepastian penghargaan dan insentif yang layak bagi tenaga medis dan non-medis yang bertugas menangani COVID-19 mengingat resiko yang harus dihadapi yang mengakibatkan banyaknya tenaga medis dan non-medis gugur karena COVID-19. Terhadap permohonan itu, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsi yang memimpin jalannya persidangan memberikan nasihat agar pemohon dapat menunjukkan siapa yang berhak mewakili MHKI. Kemudian kedudukan hukum pemohon, apa kualifikasi pemohon dalam permohonan ini karena belum disebutkan dalam permohonan ini. Lebih lanjut Eni mengatakan, uraian tentang kedudukan hukum pemohon menjadi penting untuk menunjukkan apa kerugian konstitusional pemohon dan apa hubungan sebab akibat dari berlakunya pasal-pasal tersebut dengan kerugian konstitusional pemohon. Menurut Eni, jika kedudukan hukum pemohon tidak jelas, maka permohonan tersebut juga menjadi tidak jelas. Sementara Hakim Konstitusi Manahan MPC Tompul memberikan nasihat, pemohon harus memberikan kejelasan terhadap kedudukan hukumnya dalam permohonan ini. Selain itu, Manahan meminta pemohon untuk menjelaskan pasal mana saja yang diuji dan menguraikan satu persatu apa pertentangannya terhadap Undang-Undang Dasar. Sedangkan Hakim Konstitusi Saldi Isra memberikan nasihat agar pemohon dapat memberikan tahman argumentasi apa yang menjadi alasan pemohon memasukkan tuntutan seperti yang tercantum dalam permohonannya. Ilham Muhammad, Agung Sumarna, MKTV melaporkan.